Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel nasba plus Apa kabar semuanya Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kembali kita akan coba berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya Untuk kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti tema whatsapp Mungkin sebelum kita melanjutkan ke tutorial kita pada kali ini Jangan lupa teman-teman semuanya untuk dukung channel kita ini Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara klik tombol subscribe di channel nasba plus ini Kemudian silahkan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru Yang selalu kita update di channel kita ini Oke teman-teman semuanya Kita akan membahas bagaimana cara mengganti tema whatsapp Yang bawaan standar Dan tampilan percakapannya juga Jadi teman-teman semuanya disini kita menggunakan aplikasi yo whatsapp Mungkin teman-teman semua jika ingin aplikasi yo whatsapp ini Teman-teman bisa download atau dapatkan linknya di deskripsi video kita ini Tentunya jangan lupa untuk buat komentar Jika nantinya teman-teman sukses untuk menginstall aplikasi whatsapp Aplikasi whatsapp ini juga memiliki kelebihan Salah satunya kita bisa menginstall dua aplikasi whatsapp sekaligus secara bersamaan di smartphone kita Sehingga kita bisa memiliki dua akun whatsapp Ini adalah pertama ini adalah akun whatsapp original saya Dan yang kedua ini adalah akun yo whatsapp kita Jadi teman-teman bisa memiliki dua akun whatsapp bersamaan Dengan cara teman-teman silahkan download aplikasi yo whatsapp ini Oke kita lanjutkan Di aplikasi yo whatsapp ini kita akan coba merubah tampilan bawaan dari aplikasi yo whatsapp ini Temanya Langkah yang harus teman-teman lakukan Teman-teman silahkan klik titik tiga di pojok kanan ini Kemudian teman-teman pilih for ads mode Oke kita klik Oke disini kita telah masuk ke aplikasi atau tampilan dari yo whatsapp ini Disini kita bisa merubah tema dengan cara teman-teman silahkan klik bagian fm tema Kita klik Kemudian disini kita bisa mendapatkan tema yang telah disediakan oleh aplikasi yo whatsapp ini Atau teman-teman bisa membuat tema atau memilih tema dari kartu silikar teman-teman Mungkin ada teman-teman yang telah menyimpan tema yang teman-teman download dari aplikasi dari google Atau teman-teman bisa gunakan tapi disini kita hanya menggunakan atau mengunduh tema dari bawaan dari yo whatsapp ini oke Kita klik unduh fm tema Kita tunggu saja Oke teman-teman disini sudah tampil disini ada beberapa tema yang bisa kita pilih Bukan beberapa lagi disini ada total temanya bisa kita lihat Ada 4013 tema yang bisa kita gunakan Jadi teman-teman silahkan pilih tema yang teman-teman inginkan Karena disini gunanya kita bisa mengurangi rasa bosan kita dengan tema bawaan dari whatsapp tersebut Jadi kita bisa menggunakan tema yang yang lebih menarik lagi silahkan teman-teman pilih Disini kita akan coba salah satu dari tema ini untuk di install kemudian kita akan gunakan Kita pilih dulu Disini kita bisa ada yurnelit netilion Avengers dan masih banyak lagi tema Oke kita akan gunakan whatsapp yang ini saja you google saja Jadi ini akan berbentuk dengan seperti tampilan google Atau teman-teman juga bisa pilih disini you messenger atau yang lainnya kita akan coba install yang ini Kemudian kita oke Ini proses pengunduhan you google Jadi teman-teman silahkan pilih tema yang teman-teman inginkan Supaya teman-teman lebih enak lagi dalam melihat tampilan whatsapp teman-teman semuanya Oke teman-teman bisa lihat disini Inilah tampilan whatsapp saya setelah saya download tema tadi Beberapa keunggulan dari kita merupah atau menggunakannya whatsapp ini Pertama disini ada srl Srl ini adalah nama saya tadi Ini nama saya Jadi di whatsapp ini nama kita akan muncul di tampilan pertama ini Oke disini ini adalah tampilan nama kita Mungkin kalau di whatsapp sebelumnya disini bukanlah nama tetapi tulisan whatsapp Oke Ini temanya sudah berubah Kemudian kita akan buka grupnya disini Chat dan grupnya yang disini terpisah Jadi teman-teman punya disini khusus chat Disini khusus grup Ini adalah status yang memiliki submenu masing-masing Jadi lebih terpisah Kemudian kita akan buka rewrite percakapan kita Oke disini bisa kita lihat teman-teman Glembung percakapan kita telah berubah Disini sederhana Lebih simpel Disini tanda checklist 2 ya Berubah menjadi tanda titik merah Oke teman-teman bisa lihat Jadi tampilan kita ini telah berubah Jadi teman-teman semuanya yang ingin Merubah tampilan whatsappnya seperti ini Tentunya teman-teman silahkan download terlebih dulu Aplikasi yo whatsapp Teman-teman bisa dapatkan link aplikasi ini Di deskripsi video Tentunya saya ulangi lagi Jika teman-teman berhasil Jangan lupa berkomentar di video kita ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh